Oke guys, balik lagi bersama gue di Mesma Channel Kali ini kita bakal lanjutin gameplay kita Yaitu game Android ya guys Kali ini kita bakal mainin Resident Evil 4 Mobile Edition Awalnya juga gue gak nyangka, ternyata ada loh versi Resident Evil 4 yang Androidnya Yang selama ini gue tau kan ada versi PC, PS2, Gamecube, atau PS3 Atau konsol-konsol lainnya ya yang gue tau Ternyata di Mobile Edition tuh ada ya guys Buat temen-temen yang pengen juga download gamenya Linknya gue taruh di deskripsi ya guys Biar sama-sama kita bisa nikmatin gameplay bareng-bareng Oke langsung aja kita masuk ke gameplay Resident Evil 4 Mobile Edition ini Ya ini dia tampilannya Sama banget seperti yang ada di versi console dan PCnya Tab untuk masuk kayaknya sih Resident Evil 4 Mobile Edition Ya disini ada menunya Langsung kita start game Ini pilih kesulitannya Kita pilih normal aja Karena gue udah paham sedikit Game-nya kayak gimana Jadi ini kita bisa pilih ya guys Ada 22 misi yang bisa kita jalanin Jadi kita langsung komisi Bloodthirsty yang pertama ya guys Basic training sebelumnya gue udah nyobain Dan gameplay juga simple Gak terlalu ribet-ribet banget Jadi kita pilih Bloodthirsty Oke Kita main 1998 Leon Ini awal-awal cutscene yang kita mainin di cancel atau di PC Ini seperti ini ya guys Cutscenenya Jadi mungkin ini kita skip aja Karena sama aja Oke Kita masuk ke gameplaynya Playing manual 1 Tekken Ini manual basic operation Kalau pihak terus by tapping di status icon Di upper left Upper left Oke Di kiri Kita bisa pilih Oh weapon Hmm Gak terlalu mirip Kalau di Resident Evil 4 Yang ada di PC atau di cancel kan Dia modelnya briefcase ya Kalau ini cuma Ya kotak aja Gak nunjukin Isi berangkas Jadi Ini isinya Handgun Handgun ammo First aid spray Jadi hampir mirip lah Oke Ini dia gameplaynya Sebelah kiri ini analog untuk berjalan Kiri Kanan Oke Pegerakannya sama ya guys Untuk kiri Kiri Kalau gak kanan ini Kita menoleh Mundur itu ke belakang Depan untuk Maju Jadi ini Kita Miso pertama kita Kita ajar dulu Ups Susah Susah banget Ngekernya Oke kita bisa main pisau juga Ajar Oke Langsung mati Ya Kita Lihat-lihat dulu Kita bisa looting ya guys Disini Disini ada Apa ini Kayaknya treasure Oh Spinal Oke Kita lihat-lihat dulu Di depan ada kotak Kita hancurin kotaknya Bisa Oke Isinya Yellow herb Wow Yellow herb itu di PC Atau di cancel Itu fungsinya untuk Nambahin Kapasitas darah ya guys Oh ini Letter Alat order Ya ya Menceritakan kalau Lion itu Serenya itu udah diketahui Kalau Lagi ada di Desa ini Jadi kita hancurin lagi aja ini Sebenarnya isinya sama Hampir mirip-mirip Playing manual too Special operation manual You can read Oke Wow Ada musuh Oke kita ajar dulu Musuhnya Loh kok ke reload Hajar dulu Wow Critical hit Mantap Wow ada musuh lagi Kita ajar lagi Kok dia musuhnya Jalan cepet banget sih Mungkin karena normal kali ya guys Nah ini tuh Musuh Ini dia Kita ajar lagi Kita tendang Gameplaynya hampir mirip Dengan PC atau console ya guys Tuh kok nge reload Pernah gue gak pencet reload Oke mati Tuh Kok nge reload Ah kena lagi kan Sial Oke Kita ambil item-itemnya Kita maju lagi Ada musuh di depan Kita hajar Mumpung dia belum tau Critical hit Wow mantap sekali By the way kok gue nge reload otomatis ya Gimana ceritanya nih Oke ada kota Kita hajar lagi Isinya green hub Oke Ambil dong Jangan dibuang Oke kita motor-motor lagi Kita lihat Ada apa sih Disini Iya guys Kita bisa lihat Disini tempatnya Hampir mirip ya Mungkin ada yang dikurang-kurangin Dari Disini kan Ada jerami Kalau gak salah nih Nah Iya benar Kalau di PC dan console Disini ada jerami Disini Kalau di versi mobile-nya Dikurangin Jadi tidak ada ya Ini bisa kita naik ke atas juga Tadi Oke kita ambil kotaknya lagi Ini isinya apa sih Oke Isinya adalah Riffle ammo Emang gue punya rifle Emang gue punya rifle Buh Shotgun Oke gue dapet shotgun guys Mungkin ini gameplaynya mirip Kalian ada chainsaw juga ya Musuh chainsaw itu yang paling ribet loh Kalau di resident evil 4 Di resident evil 4 yang PC aja udah susah Apalagi di resident evil 4 yang mobile edition gitu Oke kita Ambil dulu item di depannya itu Sebentar ya guys Abis itu kita lawan lagi musuh di belakang Oke kita coba Shotgun yang kita punya tadi Kita equip Oke Kita keker Apakah ampuh senjatanya Eh salah Sial Oke kita coba lagi Apakah ampuh Apakah langsung mati Ternyata tidak Wah Gue gak sakit ya Coba kita coba lagi Loh Kirain gue mencer senjatanya Gue arahin ke tengah Ternyata gak kena yang depan Wah Ternyata Gak terlalu realistis ya guys senjatanya Guys kita ngeheal dulu Darat gue diskarat nih Bisa gue pake Giyus Oke jadi nambah Oh tadi ada yield hub Lupa gue Combine Jadi kita lanjut aja Kita basmi dulu musuhnya Tapi gue pengen pake handgun dulu Karena ini musuh-musuh masih gampang ya guys Gak kayak nanti Takutnya ada chainsaw Susah banget ini Who are these people Betul kan Ada chainsaw Ntar gue ambil dulu Loh Jangan Aduh Salah pencet Susah banget sih Oke Endgun ammo Kita mundur Sedikit Tuh tuh Itu musuhnya ya Chainsawnya Nah ini dia Ah Musuh Ribet banget Kita ajar dulu musuhnya Oke Kita dapet heal-healan lagi Jangan mati Jangan mati Please Oke kita makan dulu Green Hub Kita Ada musuh Mundur dikit Kita ajar lagi Oke Jangan reload Jangan reload Anjir Susah banget Sumpah ini Tembak Oke maju Tendang Oke Jangan reload Kok reload otomatis Oke maju dulu Jauh dulu Ini susah Chainsaw itu Kalo Main mobile Disini susah Kalo diajar Jadi kita Main aman aja Kita agak jauhan Kita tembak Lagi Kita tendang Kok musuh Samping gak kena Oke bisa Kita reload Lagi Oke Musuhnya susah Banget Oke Kita tendang Lagi Bisa Ini Kok gak mati-mati Bentar Gue Mungkin ganti shotgun Biar agak kerasa Untuk Satu Satu musuh Coba gue tembak Apa mental Oke gak mental Tembak lagi Tembak lagi Ini belum mati-mati juga Oke Kita arahin Kita tembak Oke Mati guys Dia mati ya Dapet Ruby Oke Ruby kalo dijual Kalo gak salah Harganya seribu Nge-reload Otomatis Lagi Oke Pick up Take shot Gun sell Oke Musuh Ada lagi Apakah tidak ada Bentar Gue ganti Jadi handgun Lagi Ternyata Lebih enakan Handgun Dan Mungkin Gue nge-heal dulu ya guys Ini soalnya Gue sekarat Jadi kita langsung Lanjutin Bentar Kok malah Milih pisau Gue Oke Kita pilih Jarak amannya dulu Jangan nembak Eh Jangan nembak Jangan lempar Ada musuh lagi Jangan lupa ditembak Jangan nge-reload Aduh Ini susah banget Sumpah Nge-reload Otomatis Ntar kita mundur lagi Kita Coba Untuk keker Oke Bisa Kita tendang Oke Mati Yes Sudah selesai Battle nya ya guys During the heatbuff battle Across battle Rating on channel The villager stop Oke Mission clear Hit rate 78 Life 83 Attack 80 Rank nya A Oke Continent in story 2 Luisera Oke Mungkin Itu ya guys Untuk gameplay Sedikitnya Dari Resident Evil 4 Mobile Edition Jadi Gimana menurut kalian nih Tentang game Resident Evil 4 Mobile Edition Apakah Dilihat dari Grafiknya mirip-mirip Sama Playstation 4 Atau Sama versi PC nya Atau Playstation 2 nya Kira-kira Resident Evil 4 ini Worth it Gak sih Dimainin di Device Android Kayak gini Komen di bawah Kira-kira Gimana nih guys Menurut kalian ya Dan jangan lupa untuk Klik like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Juga jangan lupa untuk Share ke teman-teman kalian Untuk kasihkan Mesh Match Selanjutnya Bye-bye